Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kurung walet kan di sini sudah ada juga. Saya tidak tahu apakah sudah ada hasilnya atau belum, tapi tetap kita siapkan. Di perda itu tetap kita siapkan, termasuk pajak air tanah. Kalau dia ewikin, dia rata-rata kalau yang masuk di Batapengunjung itu bisa kurang lebih 200-an. Selamat pagi saudara dari kawasan Bukit Tulu Indah. Saatnya kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan pendapatan daerah Kota Bau-Bau berencana menarik pajak air tanah dan sarang burung walet. Pengunjung objek wisata batu soring di Kota Bau-Bau mulai meningkat. Saudara inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 14 Maret 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19 Saudara penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada minggu sore, tanggal 13 Maret 2022 selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 11.585 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 5.890.495 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 25.854 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.395.433 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 215 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 152.166 jiwa. Saudara badan pendapatan daerah kota Baubau berencana menarik pajak air tanam dan sarang burung walet. Penarikan dua jenis pajak itu akan diatur dalam peraturan daerah merujuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Mengenai hal itu, Afriansah menurunkan laporannya. Pemerintah kota Baubau melalui badan pendapatan daerah Bapenda berencana menarik pajak air tanam dan sarang burung walet. Kepala Bapenda Baubau Waraja mengatakan penarikan pajak air tanam dan sarang burung walet tersebut akan diatur dalam peraturan daerah perda merujuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini kan kita pajak ini kan ada sembilan macam, tapi kalau di perintahnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 ini, biar pajak yang belum ada, maksudnya masih sedikit objeknya, tetapi harus kita buat. Nanti di perwalinya yang dibuat, artinya kalau menurut wali kota, objeknya belum bisa kita tarik, itu tidak masalah. Jadi di perwalinya itu yang dijelaskan. Begitu perintahnya Undang-Undang. Waraja mengatakan, jika memang di antara air tanam dan sarang walet belum bisa ditarik pajak karena objeknya masih sedikit, maka hal itu akan diatur dalam peraturan wali kota. Yang jelas kata Waraja, dua jenis pajak itu nantinya akan dimasukkan dalam peraturan daerah. Maksudnya semua pajak dan retribusi itu kita buat satu perdanya. Nah nanti di perwalinya yang diatur. Mana yang objeknya yang sudah bisa kita laksanakan, yang mana yang belum bisa. Ini pajak burung walet kan di sini sudah ada juga. Saya tidak tahu apakah sudah ada hasilnya apa belum, tapi tetap kita siapkan. Di perda itu tetap kita siapkan, termasuk pajak air tanam. Waraja mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun konsep perda tersebut. Jika turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu telah diterbitkan, dalam hal ini peraturan pemerintahnya, maka perda tersebut akan segera divinalkan. Reporter R. R. Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Keton, berita seputar Kepulauan Bukong. Sedara pengunjung objek wisata Batu Sori di Kota Bau-Bau mulai meningkat. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut, fasilitas objek wisata Batu Sori kini ditambah. Menelituh, Afriensa kembali menurunkan laporannya. Pengunjung objek wisata Batu Sori di Kelurahan Palabusa, Kota Bau-Bau mulai meningkat setelah sebelumnya nihil pengunjung karena ditutup saat awal-awal pandemi COVID-19. Pengelola objek wisata Batu Sori, Laode Satiwarsa, mengatakan, peningkatan jumlah pengunjung mulai terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Pihaknya mencatat, kini rata-rata jumlah pengunjung dapat mencapai 200 orang saat libur akhir pekan. Itu pun kata Satiwarsa, banyak pengunjung tidak masuk dalam pendataan sehingga jumlahnya diperkirakan lebih dari 200 orang. Rata-rata tidak semua masuk di dalam pendataan kami. Contohnya, sekalipun dia pengunjung tapi dia belum masuk kategori dewasa, tidak masuk di dalam pendataan kami. Seperti itu. Lebih lanjut, Satiwarsa yang akrab di Sapa Pirang ini mengatakan, objek wisata Batu Sori juga terus dikembangkan untuk memenuhi keinginan pengunjung. Di antaranya telah disiapkan fasilitas kapal, di mana dengan fasilitas itu pengunjung bisa dibawa berkeliling menikmati keindahan bawah laut dari atas kapal dengan tarif Rp150.000 per jam. Di sini juga ada wahana yang kami siapkan seperti boot. Boot itu dia didingkai dengan kaca di tengahnya. Di situ dia bisa menikmati makanan sambil melihat dasar laut. Untuk kapasitas muatan dia maksimal 20 orang satu boot. Selain itu, kata Pirang, jumlah bangunan gazebo kini ditambah, sehingga meskipun pengunjung ramai, mereka tetap bisa menikmati pemandangan laut yang indah di bawah atap gazebo saat terik maupun hujan. Kalau gazebo tambahan yang sekarang ini kan ada 25 biji, 25 unit. Dengan lokasi yang berbeda, ada yang ditempatkan di atas batu itu 8 biji, di sepanjang ke sisir ada 17. Terus ada lagi tambahan bangunan dan senter, dia untuk perlengkapan diving. Untuk masuk ke kawasan objek wisata Batu Suri, pengunjung hanya perlu membayar karcis sebesar Rp5.000 per orang dewasa. Sedangkan untuk pengunjung anak-anak tak perlu bayar karcis alias gratis. Reporter R. R. Bawabau, Afriensa melaporkan. Sudara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG merilis perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara atau Sultra untuk hari ini, Senin 14 Maret 2022. Berikut perakiraan cuaca Sultra yang dilansir dari rilis perakiraan stasiun meteorologi Maritim Kendari. Untuk pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka, siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan sedang di wilayah Kendari, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe, Buton, Buton Utara, dan Munang, serta hujan ringan di wilayah Kolakang, Kolaka Utara, Kota Bawabau, Buton Selatan, Buton Tengang, Kabupaten Pembana, dan Konawe Kupulauan. Sedangkan untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Timur, Kabupaten Pembana, Konawe, Kolaka, dan Kolaka Utara. Untuk dini hari umumnya wilayah Sultra cerah hingga berawan, ada pun suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembaban udara antara 70 sampai dengan 95 persen, dan kecepatan angin dari timur ke tenggarang antara 2 sampai dengan 20 km per jam. BMKG juga mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat, yang biasanya disertai guntur dan angin kencang pada siang dan sore hari, khususnya di wilayah Kota Kendari, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe, Buton Utara, dan Munah Barat. Saudara, sebelum kami akhiri kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan pendapatan daerah Kota Bawau-Bawung berencana menarik pajak air tanah dan sarang burung walet. Pengunjung objek wisata Batu Sori di Kota Bawau-Bawung mulai meningkat. Pendengar demikianlah penyampaian Warta Kapton pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan tetaplah bersama kami di Rere Bawau-Bawung untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi ini. Badan pendapatan daerah Kota Bawau-Bawung. Badan pendapatan daerah Kota Bawau-Bawung. Terima kasih telah menonton!